Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel tutorial aplikasi Oke teman-teman gimana kabarnya semoga sehat selalu Oke teman-teman di video kali ini admin akan membahas gimana caranya kredit HP di aplikasi blibli tanpa DP Oke langsung saja kita buka aplikasinya nah disini sudah ditampilan beranda di aplikasi bliblinya teman-teman di sini saya sudah masukkan produknya di dalam keranjang Nah oke langsung saja kita klik di sini di dalam keranjang Nah di sini saya sudah masukkan produknya di dalam keranjang teman-teman yaitu HP Samsung Galaxy M52 nah disini dengan harga 4.450.000 ya di sini diikuti teman-teman Nah selanjutnya di sini untuk alamat pengiriman maupun pengiriman ada di sini saya sudah mengisi Nah terlebih dahulu teman-teman harus mengisi alamat penerimanya jangan sampai salah ya Nah di sini saya sudah mengisinya alamat penerimanya pun alamat pengirim Nah oke langsung saja di sini saya akan mengkredit HP Samsung Galaxy M52 tanpa DP ya Oke langsung saja klik di sini di bagian lanjut Nah langkah selanjutnya di sini ada pembayaran teman-teman Nah di sini kita bisa membayarnya melalui saldo blipay maupun transfer melalui virtual akun dan kartu debit Nah kita scroll lagi ke atas Nah Nah di sini ada cicilan tanpa kartu kredit maupun bayar di grey Nah di sini saya akan melalui metode pembayaran melalui home credit ya teman-teman Nah kalian klik saja di bagian cicil tanpa kartu kredit Nah kalau fix aja Nah di sini ada cicilan tanpa kartu kredit Nah di sini juga ada akulaku kredit kredipo BRI ceria maupun Samsung finansial Nah di sini saya akan melalui metode pembayarannya melalui home kredit Nah di sini sekalian klik saja di home kredit Nah kita tunggu Nah sudah kalian menceklis sesudah kalian memilihnya langsung saja kalian klik di sini di bagian bayar sekarang Oke tunggu terlebih dahulu Nah di sini silakan tunggu transaksi anda sedang diproses Nah langkah selanjutnya di sini akan muncul seperti ini ya Nah di sini ada tes namanya dengan total belanja 4.540.000an cicilan per bulan Nah di sini untuk cicilan 6 bulan termasuk biaya proses 8000 ya Nah di sini untuk yang 6 bulan cicilannya per bulan yaitu 960.000 dan untuk yang 9 bulan cicilannya itu 710.000 ya dan untuk yang 12 bulan yaitu cicilannya per bulannya itu 580.000 Nah kita Scroll lagi ke atas Nah di sini saya akan mencicil sampai 12 bulan Oke kita klik saja di sini 12 bulan Nah kita Scroll lagi ke atas Nah di bawahnya ini ada konfirmasi kesehatan Nah saya ada pasangan saya dalam keadaan sehat ya baik just money maupun rohani Nah bawahnya ini ada dengan melanjutkan saya telah membaca memahami dan menyetujui isi konfirmasi kesehatan terkait perlindungan aman untuk pembiayaan saya sebagai tertera di atas Nah kalian pilih saja checklist terlebih dahulu Nah kita geser lagi ke atas Nah di bawahnya ini ada rincian pembayaran dan cicilan Nah di sini bayar aman yaitu biaya adminnya 8000 dan dan bunganya itu 2,99 persen ya jadi semua pembiayaan jumlah yaitu 5.021.000 rupiah Oke langsung saja kita klik di bagian lanjutkan langkah selanjutnya di sini ada home credit ya teman-teman Nah di sini suruh login terlebih dahulu di home creditnya Nah oke langsung saja kita masukkan nomor handphone kita lalu kode pin kita ya teman-teman Oke langsung saja kita masukkan nomor handphonenya yang sudah terdaftar di home credit jangan sampai lupa Nah di sini kita sudah masukkan nomor handphonenya dan kodenya Oke langsung saja kita klik di sini di bagian masuk Nah langkah selanjutnya di sini ada login di perangkat baru biar data kamu aman kami pastikan yang login benar kamu verifikasi ya terlebih dahulu Nah di sini kita suruh verifikasi login masukkan enam angka kode verifikasi yang dikirim melalui SMS nah di sini kita sudah mendapatkan kode verifikasi nya teman-teman Oke langsung saja kita masukkan kode verifikasi nya Nah di sini kita sudah mendapatkan kode verifikasi nya langsung saja kita kirim kode OTP nah langkah selanjutnya di sini ada verifikasi identitas Nah di sini pastikan dirimu warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun Nah di sini sudah mendapatkan kode verifikasi nya langsung saja kita masukkan kode verifikasi lagi langsung saja kita Scroll lagi ke atas Nah di sini ada yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dan menyetujui bahwa saya telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada kaum kredit Nah kalian cek list terlebih dahulu Nah sudah mencek list dan sudah verifikasi nomor HP Nah kita Scroll lagi ke atas Nah kita klik di sini ada lanjutkan Nah kita klik saja nah langkah selanjutnya di sini ada foto diri dan KTP ya Oke langsung saja kita ambil terlebih dahulu foto bersama KTP Nah di sini ada pastinya wajah dan KTP kamu berada dalam bingkai dan terlihat jelas kamu tidak diizinkan mengedit foto untuk memudahkan proses verifikasi Nah Oke langsung saja di sini ada di bawahnya ini contoh pengambilan foto diri dan KTP Oke teman-teman Nah kalian klik saja ya Nah seperti ini yang benar dan yang salah seperti ini Nah Oke langsung saja kita klik di sini ambil foto Nah di sini kita sudah mengambil foto diri bersama KTP teman-teman Oke lalu kita klik di sini di bagian lanjutkan Nah untuk selanjutnya di sini ada foto dokumen yang mana di sini foto KTP pastikan hanya tanpa depan ya KTP tulisan terbaca dengan jelas dengan gambar tidak terpotong Nah Oke langsung saja kita ambil Nah di sini kita sudah mengambil foto KTP teman-teman untuk KTP nya dipastikan harus terlihat jelas dan tidak ngeblur teman-teman langsung saja kita klik di sini di bagian lanjutkan Nah selanjutnya di sini ada informasi pribadi mulai dari nomor KTP maupun nama sesuai KTP tempat kelahiran maupun tanggal lahir Nah Oke langsung saja kita isi satu persatu mulai dari nomor KTP Nah selanjutnya kita di sini kita sudah mengisi informasi pribadi ya teman-teman Oke langsung saja kalian klik di sini bagian lanjutkan kalau kita sudah mengisi informasi pribadi karena selanjutnya di sini yang suruh mengisi informasi alamat sesuai KTP nama Jakarta blok nomor rumah maupun masukkan alamat lengkap Oke lalu saja terlebih dahulu kita masukkan alamat lengkapnya Nah di sini kita sudah mengisi informasi alamat ya teman-teman maupun alamat kontak lengkap sesuai KTP Nah oke langsung saja kita Scroll lagi ke atas Nah kita klik di sini lanjutkan Nah untuk langkah selanjutnya di sini ada informasi kontak kerabat maupun kontak darurat Oke langsung saja kita isi terlebih dahulu kontak daruratnya mulai dari nama lengkap kerabat Nah sudah mengisi kontak darurat teman-teman Oke langsung saja kalau kita diisi sudah mengisi kontak daruratnya langsung saja klik di sini di bagian lanjutkan Nah untuk langkah selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan ya teman-teman Nah mulai dari nama perusahaan jenis industri maupun profesi dan jabatan Oke langsung saja kita isi satu persatu mulai dari nama perusahaan Nah di sini kita sudah mengisi informasi pekerjaan Oke langsung saja kalau kita sudah diisi informasi pekerjaan langsung saja klik di sini di bagian lanjutkan Nah di sini ada rangkuman ya teman-teman maupun rincian pembiayaan dan cicilan Nah di sini ada bunganya maupun lama jujurnya dan total bayarnya premi aman 445.000 bunga 2,99 persen lama cicilan itu 12 bulan total pembiayaannya itu 4.772.000 rupiah Nah oke langsung saja kita scroll lagi ke atas Nah di sini sudah benar semuanya teman-teman informasi pekerjaan Nah di sini apabila terjadi pembatalan atas pembelian Anda yang disebabkan oleh ketidaksediaan barang dan atau kerusakan barang dan atau kegagalan pengiriman dan atau sebab lain apapun maka akan ada poster untuk mengganti barang pesanan ya hanya bisa digunakan di akun BliBli Anda Nah oke langsung saja klik saja di sini di bagian kirim Oke untuk langkah selanjutnya di sini ada pengajuan terkirim teman-teman ada di sini juga ada atas namanya struk kamu akan otomatis pembayaran sedang diproses Nah di sini untuk pembayaran sedang diproses Nah di sini untuk memerlukan waktunya 1x24 jam Nah teman-teman mungkin di video kali ini cukup jelas ya teman-teman Oke itulah secara kredit HP tanpa DP di metode pembayaran menggunakan home credit Oke cukup sekian saya terima kasih terima kasih selamat menikmati